KERIS TINDH Menguat tentang keris tindih dan arti kata tindih. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang keris tindih. Sebelum kita kupas, kita bahas dahulu arti kata tindih. Secara umum tindih diartikan tekan atau menekan, himpit atau menghimpit, ada juga yang mengartikan pembebasan. Tentu untuk mengartikan harus ada dasar rangkaian kata. Jadi yang dimaksud dengan keris tindih yaitu keris yang memiliki kekuatan atau pengaruh besar, tentunya yang usianya jauh lebih tua agar mampu menekan atau menghimpit kekuatan keris yang lebih muda, agar terbebas dari efek negatif yang ditimbulkannya. Dasar keyakinan keris tindih sebagai keyakinan tata krama atau unggah-unggu orang Jawa yang muda menghormati yang lebih tua. Jadi pemahaman inilah yang diyakini para pecinta keris terkait daya tua keris tindih tersebut. Keris tindih memiliki tua tambahan selain tua yang memang sudah bersemayam di pusaka tersebut. Tua ekstra pada keris tindih itu secara konkret memiliki fungsi meredam gangguan atau keanehan gaib yang muncul akibat pengaruh benda-benda yang mengandung energi gaib yang negatif. Dalam hazanah perkerisan, keris tindih biasanya adalah keris yang dibuat pada zaman kuno yakni di era Mataram Hindu atau Buddha dan mempunyai aura atau energi yang teduh dan menenteramkan, artinya keris-keris jenis ini sudah sangat tua atau sepuh. Salah satu dapur keris tindih yang sangat umum adalah keris betok, jalak budak kudi, dan tombak banyak angrem, dan sebagainya. Tidak peduli seberapa saktinya keris-keris atau benda gaib lainnya, keris tindih akan menundukannya dengan wibawanya. Analoginya, keris tindih bertindak dan berperilaku layaknya seorang tua yang dihormati, bukan dengan kesaktiannya tapi lebih karena harismanya. Jadi proses peredaman ini sama sekali tidak terjadi perbenturan energi, keris-keris yang lebih muda umurnya akan menghormati keris-keris yang lebih tua umurnya. Secara umum keris tindih memang memiliki nilai positif sebagai peredam aura negatif pusaka, namun keris tindih juga berpotensi menebarkan sisi negatif. Hal ini terjadi bila kolektor atau seseorang memiliki keris-keris yang berkemampuan khusus, misalnya keris singkir geni yang bertuah untuk memadamkan api, atau singkir angin yang dapat meredakan hujan atau badai. Saat berada satu ruangan dengan keris tindih, keris tersebut akan menjadi tawar dan tidak mampu menunjukkan tua gaibnya. Di mata keris tindih, tua keris singkir tersebut dipandang sebagai suatu kesombongan atau keberingasan. Oleh karenanya keris tindih akan berusaha meredam dampak negatifnya. Untuk memilih keris tindih harus diperhatikan tusnya, yaitu tangguh utuh sepuh dan tayuh. Jadi diperhatikan baik secara eksoteri dan esoterinya. Tentu ini butuh arahan pakar yang lebih mengerti bab perkerisan atau paduhungan. Jangan dilihat terlihat tua keropos itu langsung disebut bisa untuk tindih. Keris pusaka otentik Hindu-Buddha itu rata-rata tahan dengan korosi, memang susah untuk membedakan keris otentik asli kuno, sebab yang original dan yang karya kekinian, serupa tapi tak sama. Yang membedakan yaitu material bahan bila kerisnya yang tidak bisa menipunya. Jika sekedar keropos, membatu, semua itu bisa dibikin di jaman serba canggih ini, tapi uji karbon dan melihat material keotentikan tidak bisa ditipu. Demikian sedikit kupasan tentang keris tindih. Bersama Oma Keris Salatiga kita Sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kawru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu. Salam budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga.